to you thank you very much for supporting me uh in the beach and outside the beach and also send me many many messages off in my instagram and oke kembali lagi guys seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan senyata berikan komentarnya setelah sekitar empat bulan tak ada kabar guys pemain impor sebesi jelton paraibah kemarin mengumumkan bahwa ia telah meninggalkan sambadang yang ia ikuti sejak awal musim awal tahun ini kemarin di bagian instagramnya pemain resaltasi itu tak menjelaskan lebih lanjut alasan hengkang dari sabfc ini menimbulkan tanya-tanya guys ya kenapa jelton paraibah meninggalkan sabfc jelton pun tak menceritakan apa yang terjadi hingga ia tidak lagi masuk dalam batang pemain tim setiap ada pertandingan yang melibatkan sabfc dalam beberapa bulan terakhir guys kenapa ya guys ini masih menjadi misteri kita semua dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan atau sesi latihan apapun untuk tim sejak akhir Juni lalu sehingga menimbulkan spekulasi bahwa idea akan mengakhiri kontraknya lebih awal dan kembali ke Brazil namun pada Juli tahun lalu jelton memberikan klarifikasi melalui laman instagramnya dengan mengaku ditempatkan sebagai pemain cadangan di tim U23 sabfc sementara itu dalam postingan instagramnya hari ini pemain saya berusia 32 tahun itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan terharu oleh para penggemar dan pemain sabfc selama bersama tim sambadak jalanan yang kami lalui bersama di klub sepak bola ini penuh dengan momen tak terlupakan semangat dan dukungan yang tak tergoyahkan dengan kesedihan bercampur harapan saya mengumumkan kepergian saya dari grup ini ini merupakan tahun dedikasi geringat dan cinta untuk tim dan saya bangga memiliki kesempatan untuk mengenakan kaos ini mewakili tim kalian semua di lapangan dia kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar sabfc yang dia gambarkan mendukung tim ia mengatakan dan meski meninggalkan sabfc ia akan selalu mengingat hubungan yang dibangun selama bersama tim saya meninggalkan klub ini dengan sebuah prestasi karena saya tahu saya memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan saya bangga mewakili warna yang anda dihentai saya akan menjadikan setiap momen di sini sebagai kenangan berharga untuk tantangan saya selanjutnya selama berada di sabfc jantung memainkan 14 pertandingan liga super yang terakhir adalah pertandingan sabfc melawan pidera versi pada 8 Juni lalu pada tanggal 2 Juni jantung dibawa ke ruas lagi dengan ambunan setelah terluka saat pertandingan sabfc melawan kedadar ulaman FC di setan ya itu saja kali ini jangan lupa subscribe like dan berikan komentarnya ya terima kasih salam mamayobona selamat menikmati Terima kasih.